Hai bunda, perawatan pasca sesar akan berbeda dari proses persalinan normal, termasuk dalam hal menyusui. Tidak jarang proses operasi sesar dapat membuat produksi asih menjadi tertunda. Itu karena waktu yang lebih lama pada proses operasi sesar ketimbang persalinan normal. Tapi itu bukan berarti bunda tidak dapat menyusui sama sekali. Melansir dari Manipel Hospitals, ada kandungan makanan yang perlu bunda konsumsi sebagai pelancar asih pasca sesar. Yang pertama, kalori atau energi. Makanan yang mengandung padat energi akan banyak membantu bunda. Di antaranya adalah kacang-kacangan, susu, telur, dan ikan. Yang kedua, protein. Tentunya protein sangat penting untuk pertumbuhan jaringan baru serta memberikan kekuatan pada otot. Selain itu, protein juga akan sangat membantu proses tubuh secara teratur sehingga dapat memperlancar produksi asih untuk ibu menyusui. Berbagai macam protein yang dapat bunda konsumsi untuk memperlancar produksi asih di antaranya adalah keju, daging, ayam atau ikan, kacang kering atau kacang polong, dan susu. Yang ketiga, kalsium. Salah satu komponen terpenting dalam asih adalah kalsium. Selama masa kehamilan dan menyusui, kalsium sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesehatan tulang, gigi, dan melemaskan otot. Kalsium akan sangat membantu bunda dalam memperlancar asih. Berbagai kalsium yang bisa bunda konsumsi setiap harinya di antaranya adalah susu, yogurt, kedelai, daun lobak, dan bayam. Yang keempat, vitamin. Vitamin akan sangat dibutuhkan dalam menyusui. Seperti vitamin A, B1, B2, B3, C, asam folat, dan vitamin B12 adalah beberapa vitamin yang sangat menerbutuhkan ketika menyusui. Terima kasih.